Sekipi ya Selamat datang kembali di channelku Vincent Nogura pada konten Nongkrong One Piece Nah, hari ini aku akan membuat sebuah konten nongkrong One Piece yang sedikit berbeda dengan konten-konten nongkrong One Piece sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan aku menceritakan kisah-kisah One Shot, ciptaan Oda Sensei sebelum One Piece. Tapi hari ini aku tidak akan menceritakan apapun hari ini aku punya bintang tamu untuk datang ke acara nongkrong One Piece Dia adalah seorang anak tercil aku nggak tahu umurnya, nanti tanya aja dia masih kecil tapi sudah suka One Piece dan dia berarti sudah jadi Oplover atau One Piece Lovers Yuk, masuk! Nah, ini namanya adalah? Egi Egi kelas? Kelas 5 Kelas 5 SD Nah, Egi ini pernah muncul di videoku waktu bikin video review Makan Vineta Setelah itu dia jadi suka One Piece dan akhirnya sekarang aku pengen ngajak dia buat ngobrol-ngobrol tentang One Piece disini Coba deh ceritain Kok kamu bisa suka One Piece itu gimana? Jadi kepikiran kamu baca One Piece itu kenapa? Kalau dikasih tahu sama Kak Sen Kak Sen? Kak Sen itu kakaknya Egi namanya Sentry juga pernah muncul di videoku Makan Indomie hype abis kayaknya Kak Sen bilang gimana? Iya, waktu masih baca di HP Nganu, disuduh download sama Kak Sen Jadi download ini Terus di Nganu sama One Piece Sama Kak Sen, terus baca bagus sampai Laman Alom gitu Terus nggak baca lagi Terus berhenti berapa tahun Udah lama berarti? Iya, udah lama Terus baca di sini Jadi Egi ini suka One Piece gara-gara diracuni sama kakaknya Setelah kakaknya Mondo yuk Mondo dia nggak lanjut lagi sampai Arlong Sampai ke Arlong Terus aku punya topik One Piece Setelah itu dia Kan anak ini sering main ke rumah Tak sogo ini Tak racuni Dek, baca ini, baca ini, baca ini Terus tak kasih Tak pancing-pancing Dek, kalau kamu bisa baca volume 1 sampai 90-an Sampai selesai Nanti tak kasih hadiah-hadiah ya Pak? Baju Baju apa Pak? Kas One Piece Nah, aku rencana kalau dia udah sampai Ke volume 90-an Kan yang terakhir sekarang 95 Kalau di Indonesia Kalau di Jepang udah sampai chapter 1000 Nah, kalau dia udah sampai situ Aku akan ngasih dia kaos Jadi mancing-mancing Aku yang sengaja mancing Eki Biar mau membaca One Piece Tapi Arya kamu baca dari awal lagi ya? Baca dari awal Baca dari awal lagi Lah Terus Kamu inget nggak ceritanya gimana? Cerita One Piece-nya Wiss? Coba kita ngetes kemampuan dia Pertamanya gimana? Ya, Seng datang ke kotanya Luffy Terus Luffy itu pengen jadi bajak laut seperti Seng Dia itu pengen jadi kaca bajak laut Eh, Luffy pengen ikut ke kapalnya Seng Tapi Seng tidak mengizinkannya karena belum cukup umur Terus Seng pergi dan mengasih topi jaminya ke Luffy Ya Dan Luffy Apa lho? Terus? Luffy itu nggak mau Berjalan sampai menemuin Juk sama Nami Berjalan? Eh, ya berlayar Berlayar Terus? Luffy itu nggak mau ketemu Kopi Ketemu Kopi Kopi ikut sama Luffy tapi nggak jadi Di apa itu anak buahnya Dia ke Nganuk Ya, tempatnya Zoe yang disekap 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 sih Di apa itu? Disalip Nah, disalip Ditangkap sama angkatan laut Iya Habis itu? Di apa itu dilepasin sama Luffy Itu Zul sama Luffy Baru itu ngarang semua itu Ngarang semua apanya? Ngarang angkatan laut Terus setelah itu dipercepatnya habis itu Suruh ikut berlayar ke Luffy Sama Luffy Sama Luffy Habis itu ketemu siapa? Ketemu Nami Nami lagi mencuri Terus ketemu Bagi Eh, Bagi Kopi Oh iya Bagi Bagi Itu Nganuk bertarung sama bagi Luffy dan menang Luffy Menang Luffy Setelah itu? Setelah Berlayar lagi Ya, berlayar Yang berlayar siapa aja berarti? Luffy Terus sama Nami Nami Kok Kopi nggak ikut? Nami nggak ikut Cuali Nganuk Pengen jadi general angkatan laut Nah, bener Terus Berarti setelah 3 orang ini berlayar Usob Usob Terus? Usob Usob itu nggak ngerti Si pembang Usob itu bilang Eh, ada bajak laut datang Sampai satu kota Benci sama dia Terus? Ternyata musuhnya di Usob Eh, di pulau itu bukan Usob Siapa? Masih kan nggak musuhnya di pulau Usob? Ah, siapa itu? Wolf Ring Oh, Wolf Ring Siapa? 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 Kapten siapa? Kapten Kuro Kapten Kuro Jadi, Egi itu celat Terus, menang siapa di situ? Menang Luffy Menang Luffy Luffy, terus akhirnya Aba itu Luffy Ajak Usob Terus, gabung sama Nganu Sama Luffy Terus dibikin kapal Nganu Ketemu sama Sambut Siapa? 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 Siapa namanya? Lupa Di Peti Oh, Gaimon 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 Ada itu di pulau Gaimon Gaimonnya sendirian Mau Mau ngapain sih? Aku kemalu Mau ngambil peti di atas batu Oh, ngambil peti di atas batu Tapi nggak bisa Karena dia terjebak di peti Di harta karun Setelah itu selesai Ternyata peti harta karunnya Kosong Kosong Akhirnya Gaimon kecewa Kecewa Tapi nggak sedih Waktu itu Nami Nami Luffy mengajak Gaimon Terus bergabung Tapi Nami Nggak mau Kenapa? Karena ingin Masih tetap di situ Masih ingin di pulau Sama hewan-hewan itu ya? Setelah itu Terus setelah itu ke Sanji Di Sanji Nemu Sanji Terus? Terus ngelawan Apa? Masih ngedek musuhnya Utama yang di Sanji Iya, lupa Nganu Siapa sih namanya apa juga lupa Don Krik Don Krik Setelah Don Krik Kalah Akhirnya Sanji Nami Ada itu ngajak Nami Oh Nami Nami berkhianat Nami berkhianat Terus ke Pulau Nyami Ke Arlong Ternyata Nami mengkhianati Nganu kenapa? Mengkhianati Karena ingin Hatone Arlong Kok kan Kok itu kamu Mengerjakan beneran Apa enggak? Nami Mengkhianati Luffy Karena mau Nyelamatin desanya Dari Arlong Soalnya kan Nami Harus bayar Berapa Beri gitu Buat membeli desanya Yang dijajah sama Arlong Disitu menang siapa? Menang Luffy Berarti Nami Masuk Terus mereka berlayar ke Ayo Grand Grand Line Mereka mau ke Grand Line Terus Harus melewati Potongan Potongan Namanya apa coba? West West Blue Bukan River Mountain Sampai lagi ke bawah Masuk ke Grand Line Itu ketemu siapa? Ketemu Paus Ketemu Paus Namanya? Apa itu ah Patil tadi kita baca La Labun Labun Turun dari River Mountain Ketemu Labun Setelah itu Ditelem sama Labun Dalam itu ada Kakek-kakek Rambutnya Kayak bunga Itu siapa? Siapa siapa? Dokter Terus diajak sama Luffy Biar jadi Nganowo Kronya Tapi tidak mau Terus akhirnya mereka Keluar ketemu Miss Miss Siapa itu? Nganowo Vivi Vivi kan nama aslinya Pokoknya ada ketemu Vivi Terus berlayar lagi ke Whisky Pig Whisky Pig Whisky Pig Zuru ngelawan 100 orang 100 orang bandit Apa preman sih namanya? Pokoknya ngelawan 100 orang Dan akhirnya menang Tapi Luffy malah berantem sama Zuru Salah paham Salah paham Karena melukai orang yang ngasih Makar Terus akhirnya mereka dari situ Ketemu Vivi Vivi ternyata adalah seorang Ratu Seorang Ratu Putri 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 dari kerajaan Alabasta Ternyata Alabasta lagi di apa yang? Lagi di Dijaja Dijaja sama Eh istilahnya dijajah ya Dijajah sama Eh Mas T0 Mister Zero Mister Zero Mister Zero itu padahal Si Jibukai Namanya Namanya Krokodil Tapi akhirnya mereka ke sana Alabasta Tarong sama Krokodil Ayo coba diinget-inget Siapa lawan siapanya satu versus satu. Luffy sama? Luffy sama kokodel. Luffy sama kokodel sama siapa? Usof sama chopper lawan sama tikus tanah. Tikus tanah sama MR2. Eh, mister. Bukan MR. Itu biasanya mister. Kenapa MR? Mister 2. Mister 4. Mister 4. Mister 4. Terus? Terus? Nami lawan Nganu. Nganu. Apa itu? Kekuatannya Dung. Oh, Duri. Aduh, itu mister apa sih? Bukan, mister ya. Kayak, Rami. Misapa? Lupa-lupa komen. Itulah yang kekuatannya Duri. Terus? Sanji lawan... Oh, Bon Clay. Nah, Sanji lawan Bon Clay. Semuanya menang. Nah, berarti setelah selesai. Alabasta selesai. Terus mereka pergi lagi. Pergi kemana itu? Eh, Vivi gabung enggak? Vivi enggak. Kenapa? Karena... Dia mau nyalin jadi hatu. Nah, dia mau mengurus kerajaannya. Setelah dari Alabasta. Robin gabung. Oh, iya. Robin gabung dulu. Dimang... Ah, Robin gabung. Robin gabung terus ke... Ke Leila woh? Bukan. Oh, sebelum ke langit. Sebelum ke langit. Sekap ya, kan? Sebelum ke langit. Pulau Jaya. Ah, Pulau Jaya. Pulau Jaya disitu ketemu sama... Momberan Cricket. Ah, iya. Ngaluh. Dia mau ngapain Momberan Cricket? Lagi nyari apa? Lagi nyari emas. Lagi nyari emas? Iya sih. Kota emas. Oh, kota emas. Nyari kota emas yang dari leluburnya. Terus, akhirnya mereka ke... Langit. Langit. Lama langitnya apa? Pulau langitnya. Sekipia. Skaipia. Skaipia. Ada yang baca Skaipia. Ada yang baca Skaipia. Ada yang baca Skaipia. Kalau aku sih lebih enak Skaipia. Di sana musuh utamanya siapa? Eh, itu nggak tahu. God Enel. God Enel. Kau apa tanya God Enel? Petir. Kau apa tanya Propadel apa? Pasir. Pasir. Terus, setelah dari Skaipia, turun. Turun. Nggak tahu? Ke Gailaila woh? Itu turun langsung. Oh iya. Ke Gailaila. Ke Arc Water 7. Setelah ke Water 7. Di sana mau ngapain? Di Water 7 mau ngapain? Oh, botulin Gwing Mary. Gwing Mary karena? Karena udah rusak. Karena udah rusak. Terus? Terus nggak tahu. Robin bergabung sama Cipi9. Ah, Siti biasanya. Robin bergabung sama Cipi9. Terus? Dan Luffy ingin menyelamatkan Robin dari Cipi9. Robin itu artinya itu bertahun nyawa demi kelompok. Topi Cipi9. Eh, Topi Cipi9. Eh, Topi Cipi9. Eh, Topi Cipi9. Biar nggak diambil nyawane. Pokokomen biar Topi Cipi9 selamat. Robin ikut Cipi9. Terus? Cipi9. Ah, itu Robin kan dihukum mati. Dihukum mati sama Fenty. Hmm. Itu dibawa ke apa yang ini? Enix Lobby. Enix Lobby. Enix Lobby. Enix Lobby kan bagus banget pertarungannya. Dari pertama dulu. Luffy lawan siapa? 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 Cipta. Eh, Cipta apa macan? Ya kayaknya Cipta deh. Kayaknya Cipta bukan macan. Terus? Sanji lawan siapa? Sanji lawan siapa? Sanji. Sanji lawan dua orang gantian. Pertama lawan? Lawan siapa? Yang kekuatannya busa. Bah sabun. Eh, kalifah. Kalifah. Tapi kalah. Kalah. Karena? Gak mau ngelukai cewek. Oh, Sanji gak mau ngelukai cewek. Terus akhirnya Sanji tarung sama? Ah, itu Seigela. Seigela. Dua Seigela namanya. Kok dua Seigela? Siapa namanya? Eee... Jebura. Jebura. Terus Zuru lawan? Usop sama Zuru lawan? Usop lawan siapa? Zuru lawan siapa? Ya, Jebura sama yang hidungnya mancung. Kaku. Kaku. Berarti? Usop lawan Jebura. Terus Luffy itu lawannya ada dua. Sebelum propulsi. Oh, ngalu. Siapa ini? Tanduk. 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 Siapa? Kekuatannya apa? Kekuatannya? Door-door Nomi. Door-door Nomi. Oh, ngalu. Buka pintu. Buka pintu. Pintu kemana saja. Terus akhirnya Luffy ngeluarin apa di situ? G2. 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 G3. G2. Ehh Frankie lawan siapa? Kaki itu koper lawan Todoki. Eh Todoki ini apa sih? G2. 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 Oh, yang rambutnya. Yang kayak Sinaya. Terus tersusuk hanya Chopper ngapain? Jadi apa? Jadi monster. Namanya nggak tahu. Belum tahu namanya sih. terus itu udah menang, Robin diselamatkan terus pulangnya dimana? pulangnya ngedihin kenapa? soalnya Grandmire itu nganung itu dibagak, karena udah nancur gak bisa diperbaiki terus itu di Gaila itu disana Luffy sama nganung ketemu sama kakeknya Luffy namanya Gap Gap terus akhirnya dapet kapal baru dapet kapal baru apa itu? yang buat kapalnya siapa? Frankie Frankie terus siapa? Iceberg Iceberg nama kapalnya siapa? Sani ayo Sani siapa? apa lagi Sani? 1000 Sani 1000 1000 1000 itu artinya 1000 tapi kakeknya Luffy itu kembali lagi buat ngerang Luffy tapi lolos apa? lolos terus ke pulang hantu pulang hantu nah sampe situ aja ceritanya kan kamu baca hampir sampe trailer bug tapi belum selesai jadi jangan nanti spoiler dulu biar dia baca soalnya aku kalo dia tanya-tanya udah mesti aku bilang udah kamu baca aja nanti tau sendiri sekarang mohonnya tanya dari semua arc itu dari Luffy pertama sampe Water 7 yang jadi favoritmu apa? pokoknya Alapesta saya gak paling suka soalnya panjang banget soalnya panjang banget gak suka Alapesta gak suka karena kepanjangan terus yang paling disukai? oh Gelila Water 7 kenapa kamu suka Water 7? ya pertarungannya asik pertarungannya asik keren berarti kalo pertarungannya bukan di Water 7 Enice Lobby di Enice Lobby tapi kan termasuk artnya Water 7 sama Enice Lobby terus Enice Lobby gak punya malem ya terus sekarang mau tanya favorit karakter favorit iya lah kenapa itu? keren terus kuat kuat terus kalo misalnya kamu dikasih kekuatan sama kayak di Luffy kayak di One Piece kamu pengen pilih kekuatan apa? terus kamu suka buah apa? dan telangin ha? kamu pengen kekuatan apa? kalo makan buah igris? kuo higi seng gitang kok kamu belum baca sampe itu? udah aslaman kuo higi maka dia udah baca yang di trailer bug tapi belum sampe selesai dari nilai 1 sampe 10 One Piece itu berapa? kamu bakal ngasih nilai berapa ya One Piece? nah pertarungannya aku suka tapi naik perjalanannya Egy gak suka 9 kenapa perjalanannya malah gak suka? gak suka kelamaan aku lebih suka pertarungannya oh iya biasa pasti kecil nanti kamu udah kalo udah gede baca ulang dari pertama kamu mesti bakal suka ceritanya nah itu tadi ngobrol-ngobrol bareng Egy anak kecil kelas 5 SD yang bisa menjelaskan cerita One Piece meskipun gak detail tapi tadi yang dia ceritakan bener semua loh urutannya ceritanya bener karakternya bener meskipun agak lupa-lupa dikit tapi jarang banget ada anak SD yang suka One Piece dan bisa menceritakan sedetail itu oke terima kasih telah menonton video ini sampai selesai nama aku Vincent Egy ciao ciao